Yang pemirsa berbeda dengan SMA, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Jambi masih menerapkan pembelajaran secara daring. Dalam penerapannya ada sekolah yang kesulitan melakukan pembelajaran secara daring karena faktor orang tua yang tak mempunyai smartphone. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP di Kota Jambi masih menerapkan belajar secara daring. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran wali Kota Jambi yang memperpanjang belajar daring hingga 11 Oktober 2023 besok. Perpanjangan belajar daring tersebut disebabkan karena masih adanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti Kota Jambi. Dalam penerapan belajar daring ini ada sekolah yang kesulitan karena faktor orang tua yang tak memiliki smartphone. Salah satunya sekolah dasar negeri 113 Kota Jambi yang sedikitnya kesulitan saat pelajar daring. Orang tua siswa yang tidak memiliki smartphone harus datang ke sekolah untuk mengambil tugas anaknya. Ya untuk kesulitan itu anak-anak ini maklum kami sekolah ini kan sekolah orang tuanya kelas menengah ke bawah. Jadi kendalanya itu internet, bahkan ada yang anak itu HP-nya HP biasa jadi terkendala di situ. Namun kami solusinya jadi tugas-tugas itu orang tua, orang tua yang jemput ke sekolah, kemudian orang tua juga ngantar ke sekolah tugas tersebut. Artinya dia membawa anaknya ke sekolah gitu? Tidak, anaknya tidak dibawa, jadi orang tuanya saja yang ngantar. Untuk tugas itu Pak ya? Untuk tugas. Mungkin harapan kita nanti seperti apa ke pemerintah? Harapan kita semoga kabut asap cepat berakhir sehingga anak-anak bisa belajar normal kembali seperti biasa. Kepala SD Negeri 113 Kota Jambi harus berharap pemerintah dapat segera mengatasi kabut asap sehingga pembelajaran tetap muka bisa dilakukan di sekolah dengan baik. Herusha Putra, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!